Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Lika kali ini Mama Lika akan membuat stik ubi manis jadi ini stik versi manisnya ini cocok untuk isian toples hari raya untuk camila di rumah untuk si kecil ini pasti anak-anak suka atau untuk ide usaha atau ide jual teman-teman di rumah ini cukup menguntungkan karena cara membuatnya mudah bahannya mudah dicari namun rasanya enak untuk cara membuatnya yuk simak videonya sama-sama ya pertama-tama kita siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau protein rendah kemudian tambahkan kurang lebih 200 gram tepung tapioca tambahkan kurang lebih 50-60 gram gula pasir boleh yang halus boleh yang tidak tambahkan setengah sendok teh garam kemudian kita aduk hingga tercampur rata disini teman-teman boleh menambahkan pasta vanila atau vanili bubuk tetapi saya tidak selanjutnya kita tambahkan dengan ubi yang sudah dikukus dan dihaluskan sebanyak 250 gram tambahkan 1 butir telur ayam dan tambahkan 100 gram margarin selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata jadi disini teman-teman kita aduk terlebih dahulu adonan hingga semuanya tercampur rata nah setelah itu baru kita akan dikasih air secara bertahap nah untuk takaran airnya itu disesuaikan dengan kondisi kelembaban adonan ya karena bisa berbeda-beda nah kita menambahkan airnya itu sedikit-sedikit saja ulenin terus hingga adonan menjadi kalis ya jangan terlalu lembek nanti saat mencetak atau menggilingnya itu agak susah nah disini memalikan menambahkan kurang lebih 50 ml air ya nah setelah diulenin hasilnya seperti ini teman-teman jadi tidak terlalu lembek tapi tidak keras juga ya kemudian kita siapkan penggilingan mie nah disini memalikan diambil sekepal-sekepal ya adonannya kemudian kita baluri dengan tepung tapioca jika adonan terasa lengket kemudian kita pipihkan atau kita tipiskan menggunakan gilingan mie dengan ketebalan 2 ya kita giling adonan hingga permukaan adonan itu benar-benar halus ya teman-teman jadi sampai tidak mudah sobek ya jika dirasa masih lengket boleh dibaluri lagi dengan tepung tapioca nya kemudian kita giling lagi sampai adonan atau adonan stick ini terlihat lebih mulus ya nah disini ternyata untuk dua kali gilingan itu kurang begitu kokoh ya teman-teman jadi memalikan ulang lagi menjadi tiga kali gilingan ya tetapi nanti teman-teman disesuaikan lagi dengan kondisi atau keadaan adonan teman-teman ya setelah itu setelah kita pipihkan dengan ketebalan 2 selanjutnya kita akan memotong menggunakan pemotong pemotong bagian stick ya nah disini memaliknya tidak menggunakan pengukur atau tidak diukur ya untuk panjang adonannya di kira-kira aja nah disini kita pisah-pisahkan karena ada sebagian adonan itu menyatu gitu ya kita pisahkan secara manual saja dan kita letakkan di wadah nah disini memalikan seperti ini ini lebih mudah nantinya saat akan menggoreng saat pengambilan adonan ya nah lakukan hingga selesai jadi memalikan tidak diukur panjangnya ya teman-teman tapi di kira-kira saja selanjutnya kita panaskan minyak jika minyak sudah panas cukup panas gunakan api yang sedang cenderung besar ya teman-teman untuk awal menggoreng supaya nanti adonannya atau sticknya itu tidak terlalu pipih tetapi nantinya bulat-bulat ya teman-teman atau menggembung nah disini api masih besar jangan lupa jangan lupa kita balik saat adonan sudah mulai setengah mengering kita masak terus ya nah jika sudah setengah mengering itu baru kita apinya kita kecilkan ya teman-teman setelah matang baru kita angkat kemudian kita tiriskan lakukan untuk adonan yang lainnya lakukan hingga selesai ya teman-teman jangan lupa untuk awal menggoreng untuk tahap selanjutnya kita besarkan lagi apinya supaya minyaknya kembali panas jika sudah setengah mengering baru kita kecilkan apinya ya nah teman-teman ini hasilnya ini sangat rinyah ya teman-teman jadi anak kecil pun bisa memakan stik ini karena memang empuk tidak terlalu keras dan ini bisa dijadikan untuk ide usaha atau ide jual teman-teman di rumah nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya semoga berhasil selamat bertemu kembali di video yang lainnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba